Halo semuanya, kali ini gue akan membuat tutorial simple dimana kalian bisa menggunakan video capture tanpa menggunakan video capture-nya sendiri kayak misalkan ini gue ada Rexus atau yang lebih terkenal itu ada Elgato yang harganya jutaan anyway, kalian hanya membutuhkan USB Type-C atau micro USB atau apapun yang bisa menggunakan HP kalian ke PC kalian and here we go, inilah caranya cara yang sendiri cukup mudah, yaitu kalian hanya menggunakan aplikasi namanya Scrappy atau SCR-Cpy kalian bisa klik link-nya juga ada di deskripsi biar lebih memudahkan hidup dan kalian tinggal ke bawah kalian ke bawah, lalu ada di Asset kalian pilih aja yang kalian harus download itu tergantung Windows versi kalian versi 64-bit atau 32-bit kalau disini gue menggunakan 64-bit jadi gue download yang 64-bit dan karena gue sudah download gue langsung buka aplikasi aja tampilannya seperti ini kalau misalnya download kayak biasa nanti di dalam WinRAR-nya akan seperti ini kalian ekstrak aja kemanapun folder itu berada misalkan gue taruh disini strcp gitu kan gue masukin gue ekstrak aja semuanya bisa kalian ya cara ekstrak kalian masa gue gak tau sih kalau udah kayak gini kalian tinggal konekin aja HP kalian menggunakan Type-C disini gue menggunakan Type-C dan jangan lupa untuk pertama-tama kalian nyalain developer mode-nya dulu untuk di HP Android kalian kalau di iPhone gue kurang tau caranya kalian bisa Google sendiri kalau di Android itu kalian tinggal cari tau sendiri lah karena Android beda-beda lah tiba-tiba Android itu tergantung Android kalian menggunakan misalkan Samsung Xiaomi atau HP yang lain kalian bisa skip ini kalau misalkan kalian sudah mengerti cara menyalakan debug mode untuk menyalakan debug mode-nya itu tergantung HP kalian tuh apa kalau misalkan di Pocophone ini gue pake Poco X3 ya Xiaomi kalian tinggal ke settingnya disini kalau udah tinggal ke iPhone kalian klik aja MUI version for Poconya sekitar 3 kali nih yang paling atasnya bleh 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 karena gue udah developer mode tentunya gue udah gak bisa kalau udah nanti akan muncul disini ada USB debugging is on kalian klik aja set kalau udah ini developer option ini optionnya USB debugging nya kalian nyalain aja oke sesudah itu kalian langsung bisa menggunakan scrappy ya seperti ini gue ngerekam pake scrappy kalau udah kalian tinggal masukin aja HP kalian colokin aja lalu di HP kalian pilih apapun disini kan ada kayak USB bebas memilih mana aja sama aja nah kalau misalkan HP kalian sudah connect akan ada tampilan seperti ini lalu kalian langsung aja ke scrappy nya klik aja 2 kali di scrappy ini tulisannya tungguin sebentar aja bakal ke tekstur dan here we go langsung kalian mau main game apapun bisa wow drift bisa juga ya tapi permesalahannya disini gak ada suara sama sekali dan kayak misalkan apower mirror apower mirror atau aplikasi mirroring yang lainnya gak bakal ada suara nah ini adalah salah satu hack cara menggunakannya tanpa kalian harus pake headset yang colok-colok gak jelas kayak gitu tapi syaratnya kalian harus punya bluetooth ya di PC kalian laptop kalian atau apapun itu kalian harus punya bluetooth atau beli aja dong bluetooth harganya 50 ribuan di internet ada sesudah itu kalian langsung aja install di microsoft disini nah mana microsoft gue microsoft store kalian buka microsoft store kalian tulisnya cari namanya bluetooth seperti ini bluetooth audio receiver kalian search aja disini bluetooth audio nah kalau udah kalian install yang ini kayak gini iconnya sesudah di install kalian akan disuguhkan tampilan seperti ini seperti ini ya tampilannya akan seperti ini pertama-tama jangan lupa untuk pairing hp kalian dengan pc kalian ya jadi ini caranya kalian pasti tau lah ya ke bluetooth tinggal pairing hp kalian dan kalau udah connect baru buka ada tuh audio bluetoothnya ya kalian connectin lagi dan kita tunggu dulu agak lama emang ya ya kalau udah sudah connect poco dengan pc kalian poco phone dengan pc kalian misalkan hp kalian ya tinggal connectin aja open connection and here we go balik ke tutorial lalu nyalakan bluetooth kalian di hp kalau udah tinggal kalian connectin hp kalian ya pilih disini open connection and here we go that's all kalian tinggal main aja seperti biasa ya dan disini tidak ada delay sama sekali bisa kalian lihat disini nih misalkan gak ada delay sama sekali ya by the way gak ada delay sama sekali ini gue geser-geser ya tidak ada delay sama sekali bener-bener pas banget lah kayak real time banget ya jadi kalau kalian mau main streaming tanpa menggunakan Elgator dan lain-lain tentunya bisa menggunakan cara ini tapi back again ya gak semuanya perfect karena dengan kalian menggunakan seperti ini kadang-kadang hp kalian performanya jadi akan turun dan kalian akan merasakan FPS drops jadi mau gak mau kalau kalian pengen perfect kalian harus beli capture card dan yang terpenting hp yang bisa HDMI out oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe gue Tervis Hidap, abis undur diri and see you on the next tutorial tips yang cepat lah pokoknya tutorial cepat kalau misalkan kurang ngerti ya kita komen-komenan di bawah atau DM Instagram gue di trv underscore cd bukan celana dalak tapi sida maksudnya anyway bye bye